Halo, jumpa lagi dengan kami di 3 Brothers Aquatic Hari ini sesuai schedule saya ya Ini tanggal 30 April jam 6.18 malam Kita akan cek habitat dari Moina dan Pulek kita ya Yuk lihat yuk Nah ini kalau lampu sedang nyala Nah kita lihat mereka udah mulai nyebar ya Mulai nyebar nih di setiap pancaran cahaya ini ada mereka Nih disini lebih banyak nih Di dekat gelembung aerator Nah ini akan saya coba matiin lampu Matiin lampu Untuk ngelihat apa Jumlah pasti mereka ya Nah ini kawan-kawan Nah disini terlihat kerumunan mereka nih Nah ini jadi pakan pakuset ini oke nya begini nih Ini tidak ada tambahan pakan apapun selain dari pakuset ya Tuh Ini mereka udah membentuk koloni masif Dari yang starter cuman seiprit kemarin tuh Saya gak nambah apa-apa sama sekali Ini pusarannya sampai bawah ya kawan-kawannya Kalau kamera menangkap tuh pusaran Moinanya tuh sampai bawah Nah tuh lihat Wuh pedes ini pokoknya nih Jadi bagi kawan-kawan yang nanya Om kultur Moina Saya pengennya di kolam bening Gak mau pakai kohe Gak mau pakai hal-hal yang berbau Apa sih om yang enak Tuh saya rekomendasikan pakan pakuset Kawan-kawan ya Kawan pakan pakuset Nah jadi Posisi pakan itu dia tetap tidak habis Ini bertahan sampai 3 minggu ya kawan-kawan ya 3 minggu bahkan 4 minggu ini Moina tidak perlu dikasih pakan apapun Taunya kita panen Tapi saya rencana panen kalau mereka udah padet Udah main di atas nih udah merah Nah itu kurang lebih saya rasa 5 hari ke depan lagi saya rasa Untuk puleknya kita lihat yuk Oke kawan ini kolam pulek ya Kolam kedua dengan pakan pakuset juga Pakuset juga kita lihat Nah ini kalau disini kita lihat tuh Bayangannya mereka kelihatan ya Tuh kelihatan Nah biasa mereka juga menciptain koloni nih Cuma ini memang agak menyebar Kalau untuk pulek itu Dia sifatnya mainnya di dasar sebenarnya Sifat pulek ini Ini coba saya pengen matiin lampu ya Kita lihat ya Oke kita lihat Apakah mereka Datang Menghampiri cahaya Kalau jenis pulek itu Memang rata-rata mainnya di bawah Beda dengan Makna ya Kalau makna dia mainnya ke atas terus Nah ini saya agak kesulitan mencari habitat koloni mereka Cuma saya keliling dulu Nanti saya update lagi ya Nah oke kita udah nemuin nih habitat mereka Mereka lebih suka dekat-dekat erator Nah tuh Ini kumpulan Koloni mereka nih Nah ini pulek Dia bentuk badannya lebih kecil daripada makna Cuma memang pertumbuhannya masif dia Lebih cepat Jadi bagi kawan-kawan yang ingin order pulek Sudah bisa ngoder ya Di link di bawah ini Sesuai dengan link Apa Dapnya makna Cuma bisa ditulis di catatan Untuk pemesanan puleknya Jadi bentuknya sama persis Cuma bedanya dia lebih kecil Dan pertumbuhannya lebih masif Untuk daya tahan tubuh Pulek memang sedikit lebih lemah ya kawan-kawan ya Jadi untuk pengiriman jarak jauh Saya rasa mungkin ada kematian Tapi tidak akan masif Karena Dia juga sanggup bertumbuh secara cepat Secara cepat Jadi Kita lihat yuk Pakan-pakus sudah yuk Nah ini posisi kamera ada di atas Pakan-pakus sudah ya Nah ini Positif dari pakan ini apa Ternyata dia mengeluarkan gelembung gas Dari bawah Itu menandakan bahwa Pakan ini selalu terfermentasi Berarti bakteri di dalam pakus sudah ini sangat oke Terus ini sudah lima hari Masih keluar gelembung-gelembung Dari pakannya sendiri Dari pakannya ini Menunjukkan Adanya Terjadi fermentasi ya Terjadi fermentasi pakan di dalam ini Yang diurai oleh bakteri Dan kemudian Dimakan oleh Pulek maupun Moina Cuma untuk pertumbuhan Perkembangan yang lebih pesat Kita lihat ada di Moina ya Dengan stator yang sangat-sangat sedikit Itu bahkan saya bisa Kalau sudah lepas saya gak bakal kelihatan Nah ini untuk Puleknya aja Pertumbuhannya belum cukup masif Cuma memang ada Dia mainnya dekat-dekat Pusaran gelombang Airator ya Kalau Moina Lebih suka ke cahaya Kalau Pulek dia lebih ke dasar nih Kalau dia mainnya lebih ke dasar Nah untuk lebih jelasnya nih Yang ada nanya Om Pak Kusut bikinnya gimana Nah nanti kita Dua tiga hari lagi Kita akan ke tempat Kreatornya ya Kita akan tanya-tanya Dan kedua ini Dia menyebabkan air Berwarna hijau ya Kawan-kawan ya Pak Kusut ini menyebabkan air Berwarna hijau Untuk di kolam Pulek Untuk di kolam Moina Belum begitu hijau Untuk di kolam Pulek Memang Agak hijau Oke sekarang Kita berada di kolam Apa Kolam habitat Pulek ya Kita lihat yuk Pulek itu hebatnya apa Nih kawan-kawan Nah Dia punya ability untuk Menempatkan Dirinya Terus memperbanyak dirinya Di habitat baru Ini saya mulai dari Air beningnya Ini pakannya full Ragi roti Dan dedek Ragi roti instan Dan dedek Oh mereknya apa Mereknya apa aja Boleh sih Mau Permipan Mau ripan Apa Haan Tapi kalau saya pakai yang Haan yang murah ya Saya pakai yang murah Tapi hasilnya Nggak Ngecewain kok Nah tuh Jadi Positifnya Pulek itu Perbedaan Pulek dengan Makna itu Satu ada di Ini bentuknya Kedua itu warnanya Nah warnanya dia lebih merah Dibanding dengan Dapnia Makna Dapnia Pulek itu Lebih merah Tapi Ukuran tubuhnya Lebih kecil Nah bagi kawan-kawan yang nanya Om Kalau burayak Cupang Apa gapi Baru brojol Bisa nggak pakai Dapnia Makna Nah ini pilihan kedua nih Jadi kita punya pilihan kedua itu Namanya Dapnia Pulek Dia menang di warna nih Warnanya cakep banget kawan-kawan Warnanya merah Merah merona Jadi kalau nyari Kutu air yang merah-merah Ya inilah Om itu Dapnia bisa ditangkep di Playwright Indonesia nggak Nah Dapnia sendiri tidak ada di Playwright Indonesia ya kawan-kawan ya Jadi baik kawan-kawan yang Ingin melihat dia ada di alam Indonesia Udah boleh melepaskan Starternya di Alam-alam terdekat Cuman ada minusnya juga Kalau melepaskan starter Minusnya apa Nah nanti habitat asli Moina kita Yang ada di Indonesia itu Pasti kalah Karena mereka Badanya lebih besar Dia filter feeder juga nih Jadi Sesuatu yang lewatin mulut dia Pasti kemakan sama dia Jadi untuk Bagi kalian yang ingin melepaskan dia Di Dunia alam Alam bebas gitu ya Bukan Bukan Properti pribadi Harap Berlaku secara bijak ya Karena Selain dari pelepasan ini Ke alam Ini akan merusak Habitat asli Dari kutu air Kita sendiri ya Yaitu Moina ya Nah Dapnia ini memiliki Kekuatan untuk Menambah dirinya Adaptasi Adaptasinya sangat bagus Bagus sekali Cuma kekuatan hidupnya Kalau dalam packingan Saya coba Nah dia gak Gak sekuat Dapnia makna Nih Beda dapnia pulleck Ya Cuman untuk Warnanya Dari ukurannya Nah ini Para penghobi Pasti suka Baik kawan-kawan yang ingin Mengorder ya Ini kita sudah open order Ini sudah bisa di order Mulai di order Satu sendoknya Tetap di angka 20 ribu ya kawan-kawan ya Satu sendoknya Di angka 20 ribu Sendok takaran kering Nanti untuk link ordernya Bisa langsung Klik di link di bawah ini Bisa di order di link Dapnia makna Dengan tulis catatan Dapnia pulleck gitu ya Oke kawan-kawan Oke sampai sini dulu Kita akan update kembali Di sesi berikutnya Yaitu Sesi wawancara dengan Kreator Pakusut Apa hebatnya ke Pakusut Apa saja sih Campuran-campuran yang mungkin Mungkin bisa Apatah itu atau tidak Dia bocorkan Nanti kita akan wawancara Terus Kekuatan Pakusut itu Sebenarnya berapa lama Kemudian Kalau orang punya Hanya punya sterofum Atau bak kecil Apakah Pakusut ini bisa Atau tidak Nanti kita temukan jawabannya Di sesi wawancara kita Berikutnya Antara Satu atau dua hari kemudian Saya akan coba Schedulkan ke dia Jika bisa Kita akan Kupas tuntas Apa itu kehebatan Pakusut Dan saya sendiri Akan membantu promosikan Produk Buatan anak negeri ini Karena hasilnya Kita lihat tadi Sangat-sangat memuaskan Apalagi untuk jenis Moina Makrokopa ya Oke Sampai jumpa Salam Three Brothers Aquatic Selamat menikmati Selamat menikmati